Pada tanggal 14 Februari 1945 dini hari, Hotel Sakura di Blitar diledakan dengan meriam oleh Serda Dupeta, pimpinan Sudancho Supriyadi. Ledakan ini memicu bentrokan antara Serda Dupeta dan pasukan Jepang di daerah Blitar. Dengan mengibarkan bendera merah putih, para Serda Dupeta itu menyerang markas pasukan Jepang dengan menembaki dan menghunus para pasukan Jepang. Namun, ketika bala bantuan militer Jepang dari Malang dan Kediri datang memadamkan serangan Serda Dupeta itu, pemberontakan Peta akhirnya dapat digagalkan. Akibatnya, sebanyak ratusan Serda Dupeta berlarian dan sebagian lain menyerahkan diri. Bahkan, sejumlah anggota Peta yang ditangkap dipenjara seumur hidup hingga ada yang dihukum mati oleh militer Jepang. Namun, pimpinan Peta Sudancho Supriyadi jasadnya hilang tidak ditemukan dan keberadaannya hingga kini masih menjadi misteri. Pesan pemberontakan ini yakni Indonesia tidak akan tunduk terhadap para penjajah Jepang yang ingkar janji dan hanya ingin kemerdekaan yang hakiki. Di lain sisi, meski peristiwa pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan Peta di Blitar ini dinilai gagal, peristiwa ini melahirkan semangat euforia para pejuang Republik di seluruh wilayah Jawa akan hausnya kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang melatar belakangi pemberontakan Peta? Dan, mengapa pemberontakan Peta di Blitar ini dapat digagalkan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk melumpuhkan kekuatan Laut Amerika yang menjadi kekuatan sekutu di Pasifik dengan Armada Pasifik dan Asianya, Jepang unjuk kekuatan dengan menghantam basis militer Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Dan, esok harinya, pada tanggal 8 Desember 1941, tentara Kekaisaran Jepang kian gencar memperluas ekspansi militernya ke sejumlah wilayah di Asia Pasifik dan Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia yang saat itu masih menjadi jajahan Hindia Belanda. Dengan angkatan laut, darat, dan udaranya, sedikit demi sedikit, Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia yang puncaknya, mereka, berhasil mengalahkan pasukan sekutu pada awal bulan Maret 1942. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, setelah kota Bandung dikepung dan diancam akan dihujani bom oleh pasukan Jepang, pasukan sekutu termasuk Belanda menyerah tanpa syarat dengan menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Peristiwa inilah yang kemudian menandai berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia, dan sejak tanggal 8 Maret 1942 ini pula, Indonesia menjadi jajahan kekaisaran Jepang. Pada masa awal kedatangan Jepang di Indonesia ini, kala itu, Jepang menyatakan diri sebagai saudara tua sesama bangsa Asia yang berhasil mengusir para penjajah Eropa. Bahkan, dalam menjalankan propagandanya untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menggunakan propaganda 3A, yakni Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Karena itulah, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia. Bahkan, pemerintah Jepang kerap melakukan berbagai kebijakan yang seakan-akan menguntungkan rakyat peribumi. Namun, faktanya, berbagai kebijakan itu hanyalah sebuah propaganda yang menyengsarakan rakyat, menguras kekayaan alam Indonesia, hingga berbagai kekejaman lainnya. Kami bertambah tesia kepada Daimepong, bertambah yakin bahwa peperangan Asia Timur Raya yang Daimepong lagu sekarang ini adalah peperangan yang kuci. Seiring berjalannya penjajahan dan propaganda Jepang di Indonesia, pemerintahan Jepang termasuk tentara Dainipon menawarkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Selain harus memiliki wilayahnya sendiri, Indonesia juga harus memiliki pasukan tentara untuk pertahanan diri. Dengan begitu, dibentuklah Kesatuan Heiho dan termasuk Kesatuan Pembela Tanah Air atau PETA. Namun, sebagaimana yang termaktub dalam Encyklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia, tawaran kemerdekaan ini hanyalah tawaran palsu tentara Jepang. Dalam kenyataannya, pembentukan Kesatuan PETA ini hanyalah untuk mendukung Perang Asia Pasifik dan mempertahankan kekuasaan Jepang di Indonesia. Kala itu, pada pertengahan tahun 1943, sekutu mulai menyerang pertahanan wilayah Jepang, terutama di Indonesia, yang ingin mengambil wilayahnya kembali. Kondisi ini membuat Jepang merasa terancam, sehingga Jepang membentuk Kesatuan Pembela Tanah Air atau PETA untuk kepentingan perang mereka. Untuk merekrut masuk dalam tentara PETA, sebagaimana yang termaktub dalam tentara PETA pada zaman pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang membuat peraturan dengan beberapa syarat yang sudah diatur. Di antaranya, para calon tentara PETA harus mempunyai jiwa kepemimpinan, berpikir sehat, dan memiliki semangat yang teguh, gagah, dan kuat, serta berusia di bawah 30 tahun untuk menjadi opsir, dan di bawah 25 tahun untuk menjadi serdadu PETA. Kala itu, semua tentara PETA wajib berada dalam kepemimpinan Jepang dan wajib menerima perintah dari pimpinan Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi Balat Tentara Jepang. Di lain sisi, sebagaimana yang termaktub dalam Api Sejarah Jilid II, terbentuknya tentara Sukarela ini juga dipengaruhi tokoh-tokoh Islam atau ulama pada masa itu. Salah satu tokoh agama yang terlibat dalam pembentukan PETA adalah Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Abdul Karim Abdullah atau Buya Hamka. Maka kita kaum muslimin di turun-tahun selesai pada masa ini setelah bersatu di bawah pinggiran Dainikon. So itu, kita muslim menimbulkan kembali semangat kegagahan dan kuayang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Adanya gagasan yang dipengaruhi para ulama ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air berdasarkan ajaran agama. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya bendera PETA yang berupa matahari terbit sebagai lambang kekaisaran Jepang serta lambang bulan sabit dan bintang dengan cahaya yang memancar ke seluruh penjuru tanah air. Setelah berhasil dibentuk, pendidikan pertama PETA berlangsung pada 15 Oktober 1943. Kala itu, perwira PETA dididik selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan dengan beberapa urutan pangkat diantaranya Pangkat ketiganya ini memiliki detail seragam yang berbeda serta pangkat fungsi dan tugasnya yang berbeda pula. Pendidikan dan pelatihan rutin yang diberikan Jepang inilah yang semakin membangkitkan semangat patriotisme dan semangat cinta tanah air Indonesia. Namun, kebaikan dan usaha Jepang membentuk tentara PETA ini tidak dilakukan secara cuma-cuma. Terdapat maksud terselubung pemerintah Jepang dalam pembentukan tentara PETA yang tidak diketahui oleh sebagian besar pemuda Indonesia. Sebagai mana yang termaktub dalam dibawah matahari terbit sejarah pendudukan Jepang di Indonesia, kala itu pemerintah Jepang membentuk tentara PETA sedemikian rupa ini untuk dijadikan tentara teritorial guna mempertahankan wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera oleh tentara Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Hal itu sebagai langkah antisipasi pemerintah Jepang apabila pasukan sekutu menyerang. Kala itu, pemerintah Jepang mendapat tekanan dengan kemungkinan serangan dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, hingga Belanda yang berada di garis depan pertempuran Asia Pasifik yang menjadi rangkaian Perang Dunia Kedua. Namun, sejalan dengan Jepang menguasai wilayah Indonesia, semasa penjajahan Jepang, hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat juga dieksploitasi untuk kepentingan militer, terutama demi mendukung pemerintah Jepang dalam Perang Pasifik. Berbagai sumber alam dan bahan makanan dari hasil-hasil pertanian serta perkebunan rakyat misalnya, banyak diambil Jepang untuk kepentingan Perang Jepang. Akibatnya, banyak rakyat yang kekurangan makanan dan terpaksa mengkonsumsi apa saja untuk bertahan hidup. Bencana kelaparan dan kematian saat itu terjadi di banyak tempat. Selain merampas hasil pertanian dan harta benda lain yang membuat hidup rakyat sengsara, militer Jepang juga memaksa sebagian rakyat Indonesia menjadi pekerja romusa atau kerja paksa. Banyak pemuda atau laki-laki dewasa Indonesia diambil dari keluarga mereka dan dikirim menjadi romusa hingga ke Burma untuk mengerjakan pembangunan dan berbagai pekerjaan berat lain dalam kondisi yang sangat buruk. Akibatnya, ribuan orang meninggal atau hilang akibat dipaksa menjadi romusa. Akibat berbagai kekejaman militer Jepang ini sebagaimana yang termaktub dalam tentara peta pada zaman pendudukan Jepang, hanya dalam hitungan bulan, pandangan masyarakat Indonesia terhadap bala tentara Jepang yang semula positif berubah menjadi negatif. Kebencian terhadap pemerintah Jepang kala itu juga timbul di mana-mana. Akibatnya, muncullah berbagai pemberontakan terhadap pemerintah Jepang, termasuk pemberontakan peta di Blitar yang terjadi pada bulan Februari 1945. Akibat berbagai kekejaman yang dilakukan militer Jepang, muncul perlawanan-perlawanan di banyak daerah dan oleh beberapa pihak. Salah satunya yakni pemberontakan peta pada bulan Februari 1945 yang dipimpin Sudancho Supriyadi di Blitar, Jawa Timur. Sebagaimana yang termaktub dalam tentara peta pada zaman pendudukan Jepang, kala itu, Sudancho Supriyadi merasa resah dengan nasib rakyat Indonesia di bawah pendudukan pemerintah Jepang yang selalu ditindas dan dikeruk kekayaannya serta ingkar janji sebagai pelindung Asia. Bahkan, di dalam peta sendiri juga muncul perlakuan diskriminasi karena para prajurit peta diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang sekalipun orang Jepang itu berpangkat lebih rendah. Oleh karena itulah, Sudancho Supriyadi, pimpinan prajurit peta di wilayah Blitar, kemudian, menghimpun pasukannya dan merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Meski rencana Sudancho Supriyadi sempat dicegah oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan beberapa pemuda gerakan bawah tanah lainnya, namun, Supriyadi tak dapat membendung kemarahannya terhadap Jepang. Sehingga, meletuslah pemberontakan yang telah direncanakan oleh Supriyadi dan para prajuritnya dengan sasaran Hotel Sakura yang saat itu menjadi markas militer Jepang di Blitar. Akhirnya, pada tanggal 14 Februari 1945 dini hari, Sudancho Supriyadi dan pasukannya menyerang Hotel Sakura dengan menembakan meriam. Akibatnya, ledakan ini memicu bentrokan antara Serdadu Peta dan pasukan Jepang di daerah Blitar. Kala itu, dengan mengibarkan bendera merah putih, para Serdadu Peta itu menembaki dan menghunus para pasukan Jepang dengan berbagai senjata yang sudah dipersiapkan. Pesan pemberontakan ini yakni Indonesia tidak akan tunduk terhadap para penjajah Jepang yang ingkar janji dan hanya ingin kemerdekaan yang hakiki. Namun, pemberontakan yang dilancarkan tentara Peta ini berhasil digagalkan dan bahkan rencana pemberontakan itu diketahui Jepang sebelum dilaksanakan. sehingga Jepang dapat melakukan antisipasi dan langsung mengerahkan ratusan Serdadu Jepang dari Malang dan Kediri untuk memadamkan pemberontakan. Dalam penumpasan pemberontakan itu sebanyak ratusan Serdadu Peta berlarian dan sebagian lain menyerahkan diri. Bahkan sejumlah anggota Peta yang ditangkap dipenjara seumur hidup hingga dihukum mati oleh Jepang keesokan keesokan harinya atau pada tanggal 15 Februari 1945 semua Serdadu Peta dimintai pertanggung jawaban. Namun pimpinan Peta Sudancho Supriyadi tidak ditemukan keberadaannya. Menghilangnya Sudancho Supriyadi masih menjadi misteri bahkan hingga saat ini. Kala itu beragam cerita dan pendapat muncul tentang keberadaan Sudancho Supriyadi. Namun berbeda dengan beberapa pendapat sejarawan dan termasuk pendapat dari dokumentasi pusat sejarah TNI bahwa Sudancho Supriyadi tidaklah menghilang. Namun ia telah diasingkan dan dieksekusi di sebuah pulau oleh militer Jepang. Namun jasadnya tidak ditemukan hingga saat ini. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa Supriyadi dimakan hewan buas di hutan saat bersembunyi. Karena tidak ditemukannya Sudancho Supriyadi ketegangan masih berlanjut. Kala itu Muradi beserta pengikutnya dikumpulkan dan diminta untuk menyerah. Dengan begitu militer Jepang membujuk rombongan pasukan peta termasuk Muradi dengan iming-iming pemberlakuan tradisi yang bernama Katagiri Buto Ijo. Sebuah tradisi pengampunan tentara Jepang yang diterapkan kepada tentara peta yang tak lain hanyalah tipu daya belaka. Sehingga militer Jepang pun mengadili para tentara peta wilayah belitar di Jakarta sesuai tingkat kepangkatan dan tingkat kesalahan. Sebanyak 68 serdadu peta yang ditangkap 8 orang dihukum mati termasuk Muradi 2 diantaranya dibebaskan dan sisanya dipenjara seumur hidup. 14 Agustus 1945 ketika Jepang menyerah kepada sekutu karena Hiroshima dan Nagasaki diserang dengan bom atom membuat Jepang hancur porak poranda termasuk tentara Jepang di Indonesia. Kelemahan Jepang ini langsung dimanfaatkan para pemuda peta untuk mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dengan menculik mereka keringas dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena situasi inilah pada tanggal 19 Agustus 1945 kesatuan PETA atau Pembela Tanah Air akhirnya dibubarkan. Sebagai negara yang baru merdeka kala itu pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk membentuk badan baru yang menampung seluruh elemen kemiliteran sebagai benteng pertahanan Indonesia. Dan keesokan harinya atau pada tanggal 23 Agustus 1945 secara resmi Badan Keamanan Indonesia dibentuk dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Anggota kesatuan BKR ini terdiri dari mayoritas tentara PETA, Kenil dan beberapa gerakan militer maupun Laskar. Di lain sisi nasib para anggota PETA yang dipenjara 15 tahun hingga seumur hidup dibebaskan setelah terbentuknya kesatuan BKR. Seiring berjalannya waktu, Presiden Soekarno yang berharap bertemu Supriyadi pada tanggal 6 Oktober 1945 selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan susunan kabinet yang mana nama Supriyadi dinyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat Namun kenyataannya harapan sang proklamator itu tak kunjung datang karena di masa itu pun Sudancho Supriyadi sang komandan pemberontakan PETA tidak pernah muncul lagi bahkan hingga saat ini Meski peristiwa pemberontakan PETA dianggap oleh Jepang sebagai pemberontakan namun dalam catatan sejarah Indonesia peristiwa pemberontakan PETA terhadap pemerintah Jepang ini merupakan sebuah aksi heroisme Sudanjo Supriyadi dan ratusan kesatuan PETA lainnya wilayah Blitar untuk menentang penjajahan Jepang yang kian menyengsarakan rakyat peribumi dengan berbagai propagandanya Untuk mengenang aksi heroisme dalam pemberontakan PETA di Blitar ini pada tahun 1993 Yayasan PETA atau YapETA membangun sebuah museum PETA dan pada tanggal 18 Desember 1995 Presiden Soeharto meresmikan museum PETA untuk menghargai jasa para serdadu PETA termasuk aksi heroisme dalam peristiwa PETA di Blitar Jawa Timur Dalam museum ini terdiri atas relief atau monumen patung perlengkapan perang meriam dan senjata lainnya yang menceritakan awal terbentuknya tentara PETA termasuk saat terjadinya pertempuran tentara PETA melawan penjajah Jepang Di depan museum PETA ini terdapat patung dua pahlawan yang berjasa besar dalam melawan penjajah diantaranya patung Jenderal Sudirman dan patung Sudancho Supriyadi selain itu museum PETA memiliki 14 diorama yang menceritakan tentang peristiwa pembentukan tentara PETA dan beberapa kontribusinya dalam proses pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan Keheroikan para pejuang dalam melawan penjajahan seringkali dianggap sebagai aksi pemberontakan meski dianggap sebagai pemberontakan namun dalam catatan sejarah Indonesia peristiwa pemberontakan melawan penjajah merupakan aksi heroisme para pejuang Indonesia sehingga dengan mengorbankan darah dan air mata mereka rela berjuang demi negeri yang mereka cintai dan mereka banggakan salam mata hati pemuda salam jasmerah selamat menikmati